teman-teman saya ada di Bosnia Herigovina saya habis makan siang dan saya sedang pesan wine rumah ini adalah red wine dan mereka buat wine ini dari anggur pilihan anggur kebun mereka sendiri belatina namanya belatina anggur belatina belatina and zeloca jadi saya mau tau sepertapa merasa wine mereka winenya gak terlalu jauh dengan wine saya buat di rumah ya enak keras dan agak kecut tidak kering tenggorokan enak winenya pros ini adalah buah anggur pilihan untuk kain merah dan ini adalah suatu wine yang terbaik di Bosnia Herigovina persisnya di Beziguoria dan ya ini adalah masalah untuk semua tapi kami tidak berbohong kami berbohong dan ini bukanlah itu tidaklah itu seperti itu dan berapa lama kamu membuat wine ini? kami membuat ini sejak tahun 2014 ini berbohong dan sebelumnya kami mempunyai sedikit tapi kami berbohong sekarang kami mempunyai 200,000 per tahun dan kami mempunyai dan kami mempunyai perusahaan setiap tahun oke mereka punya wine sudah cukup lama di sini dan mereka tidak ada sedikit keluh dengan adanya Corona ya mereka akan bertahan untuk bertahan dengan perusahaan mereka jadi tidak ada masalah dengan Corona bisnis tak berjalan seperti biasa kita akan teruskan dengan kerjaan tidak ada masalah dengan Corona tersebut tentu kita akan teruskan kami berada di tengah di tengah dan besok kita akan mulai di Jinaloa mempunyai dan kami harap tahun yang baik ya kami berharap tahun yang lain kami berharap Corona akan selesai tahun ini ya ada prosedur masalah maksudnya kita tinggalkan di dunia 12-13 jam dan kita berbohongan red grapes dari 3-5 10 hari untuk varian berbeda tapi hanya untuk wine red? dan untuk white dan red oke teman-teman penampungan wine jadi anggung pertama dimasukkan ke tonton ini mulai dari red wine sama dengan white wine jadi mereka sekali bikin itu sangat banyak ya sangat banyak kalian bisa lihat sendiri dia punya tanki di sini sangat besar setelah prosedur maturation sudah selesai kita pergi dengan pembuatan di dalam area fermenting oke sekarang kita ke tempat pembuatan saya suka teman-teman kami sekarang ada di gudang wine tempat mereka cetak dan tempat penyimpanan seperti teman-teman lihat ini tempat penyimpanan dari kayu dan ini adalah dipakai untuk untuk sendiri lah jadi kalau mau tahu wine di Bosnia di Herzgovinia tempat ini seperti ini tempatnya untuk bisa lihat ya the fermentation happens here but mostly now they are empty we are preparing for the harvest the harvest is starting tomorrow and this is procedure of fermentation for winification ok when we when the juice from the grapes start to build wine ok and how many liter did you start all time? our production is around 200,000 liter per year 200,000 liter per year per year jadi teman-teman bisa dengar sendiri ya how many liter this one these are oh barik baros 500 500 so so jadi wine disimpan di dalam gedung ini semua diatur dengan temperatur tidak terlalu panas tidak terlalu ding tidak ada minimal temperatur jadi ya kalau teman-teman mau lihat ini fabrik wine spesial khususnya di Bosnia Herzgovinia ini tempatnya jadi ini yang the best class yang kelas atas ok lubis jadi wine red wine red and white wine wine dan wine terbaik dari anggur terbaik ini teman-teman bisa lihat red wine ini adalah pipa pengukur tempat untuk wine put temperaturnya seperti ini dan ini adalah wine put yang di bawah ditaruh di luar untuk kita bisa lihat seperti ini seperti ini nah kalau dia mau coba wanya bagus apa enggak ditinggal buka kerang dari bawah sini satu gelas dan dia coba wanya manis atau enak atau tidak lalu sudah siap dicetak di botol oke jadi sekarang ke gudang berikutnya lalu mereka bikin contoh sampahnya ini ini di ini di tahun ini di tahun tahun 2014 setelah itu udah kebuka yang besar karena mereka punya wine semakin terkenal dan banyak orang suka jadi mereka buka perusahaan tambah besar lagi dan perusahaan ini punya dia sendiri punya beliau sendiri jadi nggak ada perusahaan yang lalu dia punya sendiri dan dia kirim wine ke seluruh dunia teristimewa kayak ini ke Gendela sekarang kita akan coba wine buatan perusahaan ini abis kita lihat ada coba beberapa wine dan saya pengen tahu seperti apa pros 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 wine putih dari pusang ini baunya enak sekali jadi kas wine putih rasanya manis-manis tecut dan enak ketemu rokan dan luar biasa enaknya baik teman-teman kami sudah coba wine dari perusahaan Rubis dari perusahaan dengan enggak bisa coba wine enak semoga kunjungan kami ke sini atau pengalaman kami bisa juga menjadi satu pengalaman teman-teman jika teman-teman ke Bosnia-Herzegovina terutama di Mesogorja jangan lupa cari wine ruby wine merah rubis wine merah atau wine putih semoga ini berguna buat kita semua sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.